Intro Halo kawan-kawan selamat sore berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada sore hari ini ada kabar terbaru tentang Johnny Seorang anak muda yang masih berusia 14 tahun Yang menyelamatkan bendera pusaka dalam sebuah upacara Di kaupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Intro Nama Johannes Laugama alias Johnny ini menjadi solotan publik Dan dibicarakan banyak orang Karena aksinya itu memanjat tiang bendera Yang ketinggian sekitar 20 meter Awalnya ketika upacara bendera itu berlangsung Ini posisi Johnny di pos kesehatan Karena dia malami sakit perut Dan karena sakit perut dia minta obat disana Dan istirahat sebentar Tetapi dia mendengar kabar Dari wakil bupati bahwa benderanya tidak bisa dikeret ke atas Lalu Johnny dengan serta-merta Melepas sepatu Kemudian dia mendatangi tiang bendera dan dia naik ke atas Dia panjat sendiri tiang itu Kemudian di tengah-tengah tiang sekitar 10 meteran dia berhenti Untuk membenarkan tali Ditariknya tali itu Ternyata tali itu tidak bisa bergerak Akhirnya dia naik lagi ke atas sampai puncak Dan dia dengan giginya ditarik tali itu Dan akhirnya tali itu bisa dikeret lagi Ini adalah kejadian yang spontanitas Jadi tidak ada araan Tidak ada perintah Lalu Johnny dengan serta-merta Datang ke tiang itu Untuk segera menarik tali itu Agar bisa dikeret kembali Sehingga bendera bisa dinaikkan ke atas Dan kalau kita lihat teman-teman Ternyata latar belakang Johnny ini Yang masih berusia 14 tahun ini Suka membantu orang tuanya Di kebun Membantu orang tuanya Untuk memanjat pohon kelapa Dan ternyata Dia punya keberanian untuk memanjat pohon Ada pohon asem di sekitar rumahnya Dia panjat Lalu dia petik buah asemnya itu Ada pohon kelapa Dia naik ke atas untuk mengambil pohon kelapa Ternyata Johnny ini punya kemampuan untuk memanjat pohon Sehingga kalau ada Bendera seperti itu tersangkut di tiang Dia dengan sikap Segera naik Itu karena memang dia sudah ahli Dan kejadian itu memang direkam kamera Sehingga Ketika aksi Johnny itu dilakukan Maka disebarkan Videonya Akhirnya sampai di Jakarta Dan menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi juga mendengar berita itu Kemudian dia menelpon ke NTT Supaya Johnny ini Bisa hadir di Jakarta Yang akan diberi kesempatan untuk melihat ASEAN Game Dan akhirnya Johnny berangkat dari Kupang menuju ke Jakarta Dan disana sudah disambut oleh Imam Nahrawi Dengan Imam Nahrawi Johnny ini menceritakan kejadian yang sebenarnya Ketika posisinya Waktu itu di pos kesehatan Ada berita bahwa bendera tidak bisa dinaikkan Lalu dia naik ke tiang itu Dia ceritakan itu Termasuk juga latar belakang kehidupan rumah tangganya Ternyata Johnny ini adalah dari keluarga petani Jadi ayahnya seorang petani Ibunya sebagai ibu rumah tangga Dia ceritakan itu Dan kemudian Imam Nahrawi menanyakan keinginan Johnny Ketika kelak dewasa mau jadi apa Imam Nahrawi menawarkan bagaimana Kalau jadi olahragawan panjat teping Karena panjat teping juga masuk Indonesia masuk juara dunia Tetapi Johnny menolak Dia tidak mau sebagai atlet atau olahragawan panjat teping Dia ingin menjadi seorang tentara Seorang prajurit Itu adalah cita-cita Johnny Dan Imam Nahrawi mengapresiasi keinginan Johnny Untuk menjadi seorang tentara Dan kemudian tidak sampai disitu Imam Nahrawi memberikan maskot Atau simbol Asian Game kepada Johnny Sebagai tanda kenang-kenangan Untuk Johnny ketika dibawa pulang nanti Dan tidak sampai disitu saja Ternyata teman-teman Kabar ini juga Sampai ke Telinga Panglima TNI Panglima TNI Memberikan prioritas Jika Johnny nanti dewasa Ingin menjadi tentara Artinya prioritas itu Kemungkinan besar adalah Johnny masuk menjadi tentara Kalau dia ingin menjadi tentara Dan Panglima TNI juga memberikan Biasiswa pendidikan kepada Johnny Ini adalah Biasiswa yang diberikan Kepada Panglima TNI Dan Ternyata Kapol dan NTT Akan memberikan hadiah Kepada keluarga Johnny Akan membangun rumahnya Karena selama ini Kita lihat di media itu Rumah Johnny itu sangat sederhana Jadi Atapnya itu Dari pelepah Kemudian Lantainya itu Masih lantai semen Dan Pokoknya Sangat sederhana sekali Maka Terketuk hati Kapolda Untuk segera membangun Rumah Johnny ini Itu dari Kapolda Dan kabar terakhir Kita juga melihat Bahwa Hotman Paris Utapia Jadi pengacara kondang Itu memberikan hadiah Kepada Johnny Katanya sebagai Uang permen Itu senilai 25 juta Dari Hotman Paris Kemudian dari Adiknya Juga memberikan Uang tunai 25 juta rupiah Jadi total 50 juta Dan uang itu Ditaruh di Mobilnya Lamborghini Supaya Si Johnny ini Naik ke mobil Dan dia Mengambil uangnya sendiri Ternyata Uang itu Begitu besar Dari Hotman Paris itu Begitu banyak Dan di dalam mobil itu Hotman Paris memberikan Pengarahan kepada Johnny Supaya dia Berprestasi Supaya dia Bekerja keras Dan kalau Bekerja keras Dan berprestasi Maka kesuksesan Yang akan dia dapat Begitu kata Hotman Paris Utapia Dan ini beberapa Hadiah yang Akan diberikan Dan yang sudah Diberikan kepada Johnny Dan tidak sampai Disitu Imam Nahrawi Juga Memberikan kesempatan Kepada Johnny Untuk bertemu Kepada Presiden Jokowi Dodo Akan dipertemukan Dengan Presiden Jokowi Di ASEAN Game Nanti Ini sebuah Penghargaan Yang luar biasa Kepada Johnny Hanya Karena dia Menyelamatkan Bendera Merah putih Waktu pacaran Bendera yang Tidak bisa dikerek Ke atas Itulah teman-teman Sebuah kejutan Yang siapapun Tidak bisa mengira Kalau Johnny Seorang anak kampung Anak petani Anak dari desa Yang dengan Tiba-tiba menjadi Begitu terkenal Begitu viral Hanya karena Dia menyelamatkan Bendera merah putih Itulah prestasi Teman-teman Seseorang tidak bisa Menyangka Seseorang tidak bisa Menduka Kalau sampai Seperti ini Johnny menjadi terkenal Baik Diviralkan Di media sosial Atau media televisi Intinya Johnny adalah Pahlawan Bendera merah putih Ini yang kita Apresiasi Di bulan Agustus 2018 Ini di hari Kemerdekaan Selamat untuk Johnny Semoga tetap Berprestasi Dan Bekerja keras Untuk membela Bangsa dan Negarnya Dan itulah Teman-teman Kabar tentang Johnny Seorang Anak muda Anak yang masih 14 tahun Menyelamatkan Bendera merah putih Dalam sebuah Upacara 17 Agustus 17 Agustus Dan ini Menginspirasi Kita bahwa Sebuah prestasi Itu Akan menjemput Sebuah Keberhasilan Kesuksesan Seperti yang Dialami oleh Johnny Anak dari NTT Nusa Tenggara Timur Itulah Teman-teman Video tentang Johnny Sang Pahlawan Bendera Merah Putih Semoga Menginspirasi Kita Dan Jangan lupa Teman-teman Untuk tetap Like Subscribe Dan Comment Di channel Ini Sampai Jumpa Pada Video Yang Datang Sukses Selalu